oke baloku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke lah balok kali ini saya mau menuruti permintaan bolo-bolo semua review dan rute menuju ke spot mancing desa Karang Tumpuk ini kita start di desa Tloko Sadang dari arah barat ke timur ya ini sampai di perbatasan nombongan gersik kita belok kiri atau ke utara ya ini bisa dibilang dengan pertigaan meru karena jalan ini nanti lurus akan sampai di desa weru tapi ini kita masih di desa saya di desa Tloko Sadang perbatasan lamongan dan gersik sisi timur lamongan sisi timur gersik bolo sisi barat ini lamongan kita susuri jalan ini ke utara jadi ini adalah spot mancing istimewa bolo dasaran casting mancingan perkumis lengkap bolo disini semuanya ada belanak juga oke bolo jadi ini sebentar lagi kita sampai di jembatan kecil ini bolo jembatan kecil ini adalah perbatasan dari desa Tloko Sadang sama desa weru kalau enggak salah ya kalau salah berarti desa campurujung atau tidak desa karang tumpuk ini susah sekali membedakan area sini bolo saya kurang paham ya pokoknya ini kita masih lurus saja ke utara bolo ini nanti kita di desa karang tumpuk sudah masuk di area pancang gersik bolo jadi desa karang tumpuk ini wilayahnya di dalam lamongan tapi masuk di kawasan pancang gersik ini nyempil di area lamongan ini kita lurus saja bolo sampai nanti bertemu dengan pertigaan ini bisa dilihat ada ramatama ya toko ramatama ini setelah ini ada belok kiri bolo ya belok kiri bisa dilihat ini masuk karang tumpuk bolo ya masuk desa karang tumpuk pancang gersik ya ini jalannya agak masuk-masuk di gang jadi bolo-bolo jangan di skip biar tidak kelewatan atau biar tidak sampai gagal paham bolo ya ini kita jalan ke barat kita jalan ke barat bolo kita ikuti saja jalan ini ya ini ke barat agak jauh bolo oke bolo kuhu ini sudah hampir mentok ya kiri kanan bisa dilihat jalan yang ada pagar hijau seperti ini bolo pagar tanaman dan disebelah kiri ada bakaran sampah ini kita agak serong ke kanan bolo ya ikuti jalan saja tidak ada belokan cuma serong ke kanan bisa dilihat ada rumah yang cukup besar ini ya ada pertigaan ini bolo ya pertigaan segitiga ya ikuti jalan arah ke kanan atau ke utara bolo ya ini kita sekarang berada atau menuju ke utara ya diikuti saja bolo jangan sampai di skip ya jangan sampai di skip ini sudah masuk di kawasan desa karang tumpuk ya sebenarnya lagi di depan ada masjid ya ada masjid ini bolo ini kita belok kiri ya kita belok kiri masjid Atakwa karang tumpuk campur Jopanceng kemudian belok lagi ke kanan atau ke utara ya sudah hampir sampai ini bolo kita lurus ke utara ya ini jalan yang biasa saya gunakan saja bolo biar bolo-bolo tidak bingung ini bisa lurus tapi saya belok kiri bolo ya ini ada kuburan kita belok kiri sebelah kiri ada tambak dan ada tumpukan sampah sebelah kanan ada kuburan bolo nah ini kita ikuti jalan ini saja setelah ini kita akan bertemu dengan tempat pelelangan ikan desa karang tumpuk ini kita ikuti saja serang ke kanan bolo setelah ini kita akan serang ke kanan sudah terlihat ini adalah belandongan namanya belandongan atau tempat nelayan lah tempat nelayan berkumpul oke kita ikuti jalan yang ini saja bolo ya kita ikuti jalan yang ini ya oke kita sampai di titik spot yang pertama bolo kita sampai di titik spot yang pertama oke ini adalah titik spot untuk mancing ikan berkumis bolo disini ikan berkumisnya banyak dan besar-besar bolo dari jenis dukang, sembilang, ataupun keting disini kalau air pasang berumbak dan keruh disini adalah tempat yang potensial untuk mancing ikan berkumis ada satu titik spot lagi bolo ya di sebelah sana di pojok pas ya itu disitu juga tempat untuk mancing ikan berkumis tapi saya lebih sering mancing di sebelah sini bolo disini ikan dukang atau ikan ketingnya luar biasa besar nah ini adalah beberapa contoh foto hasil saya mancing disini mancing malam bolo ini umpannya pakai umpan pentol bolo ya oke bolo ku kita lanjutkan lagi perjalanan review kita ya dan bisa dilihat sebelah kanan di antara perahu ya disini juga tempat mancing dukang bolo dan juga banyak belanak ekor putih ya biasanya ada teman-teman yang maser atau nembak atau mancing pakai botol disini juga penjaring pun juga luar biasa banyak bolo disini tapi belanaknya nggak habis-habis ya di sebelah kanan ini ini adalah jalan perahu tempat santar perahu sekaligus jalan perahu jadi tempatnya agak dalam bolo ya ini baru saja diuruk bolo jadi tempatnya enak sekali buat parkir juga luas dan enak ya yang penting teman-teman harus hati-hati kalau meninggalkan kendaraan di tempat-tempat seperti ini ya tetap waspada dan tetap hati-hati ya ini kita sudah sampai di ujung bolo ya oke bolo ku ini kita sudah sampai di spot yang pertama di desa Karang Tumpuk ya ini biasanya kalau malam juga banyak yang dasaran disini pakai udang hidup atau sekedar mancing ikan berkumis kumpan mentol atau apapun jadi ini yang pertama di sisi paling barat desa Karang Tumpuk ya sebelah sana sudah desa kelayar atau sedok gelar berbatasannya di tengah-tengah sana bolo ini adalah jalan perahunya dari disini agak dalam biasanya kesini bolo kita jalan kesini lewat pinggiran ini yang sebelah barat dulu biasanya lempar kesana yang kesini kurang potensial apalagi kondisi seperti ini jadi kalau mau ngoyor disini bolo ke ujung sana dulu baru jalan ke barat untuk yang sisi timur bisa lempar di jalan perahu ini bolo di jalan perahu ini ya banyak ada kerabu ada tarpun ada barakuda ada ikan baby citi ada tompel ya sama ikan senangin atau lausan bolo jadi seperti ini spotnya ya ini umpung musim baratan tak tunjukkan dulu spot-spot potensial di area sini biar teman-teman nanti kalau musimnya sudah bagus ya bisa jadi referensi spot lah ini habis dikeruk dan habis diperbaiki jadi turunnya agak curam ini bolo biasanya disini juga banyak kerang ya kalau musim air masih suruh disini banyak yang cari kerang bolo ini di sisi bagian barat di sisi sebelah timur bisa juga di Joko bolo sebelah sana tadi sebelum kesini ada jalan ke utara lah biasanya saya lebih sering parkir di gubuk yang itu daripada yang di sebelah sini kalau saya casing biasanya parkir di gubuk sebelah sana itu bolo jadi lewat ke sana rutinnya sama ya ini sisi barat itu sisi timur saya lewat disini lempar ke barat sini ya dari sana lempar ke Jalan Rauh ini ya kadang dapat kerabu dapat ikan senangin tompel dan lain sampai di ujung sana bolo sampai ada menara jalan ke timur sampai ke sana itu diurukan yang ya itu ya yang nomor 2 itu ya untuk ikan castingan oke untuk mau dasaran pakai udang udang mati udang hidup bisa di ujung sana bolo oke bolo ini kita coba turun karena rutinnya sama saja saya reviewkan salah satu titik spotnya saja kalau saya biasanya di sana bolo di gubuk yang itu ke utara kalau mancing ngoyor ya kita wajibkan pakai sepatu bolo karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam air kadang peling kadang karan kadang piram kadang teritip ya membayakan kaki kita kita hindari bolo jadi biasanya kalau saya di sini yang di sisi sini bolo jangan lempar ke timur biasanya surut kalau surut tidak ada apapun dan ikannya tidak di sini bolo jadi kalau ke sini lewat di sebelah sini saja dan lempar ke timur saya biasanya di sana juga lempar ke barat ke sini bolo umpannya bisa pakai minum bisa pakai crank atau bisa mikrojik dan spoon ya tergantung target ikan biasanya barakut rapu ya apa namanya barak mundi juga beberapa ada tarpun juga ada wala jadi di pinggiran sini ya kalau air kerus seperti ini masih bisa meskipun baratan tapi di sepanjang jalur ini saja tapi kalau saya lebih sering casing di sebelah sana bolo jadi sini jalan lempar ke jalan perahu ini sampai di ujung sana lempar-lepar ke ujung kemudian jalan ke timur sebisanya kadang juga sampai di desa palo sana ya ini karantumpuk sebelah sana ya yang itu nah yang rusta ini nah yang itulah bolo mana itu nah yang itulah yang kedua itu biasanya sampai situ saya nggak terlalu jauh tapi sudah cukup capek bolo ya banyak kerang juga bolo di sini banyak sekali kerang-kerang seperti ini kalau air seluruh di belah sini banyak hewan-hewan laut banyak bisa banyak juga yang biasanya cari udang mantis itu ya sama teripang ya itu seponcah istimewa seperti itu kalau cuaca sedang baik disini spot casting terlalu lengkap spot mancing dasarnya juga biasanya pakai tege biasanya di ujung sini bolo di ujung di ujung pakai tege pakai udang bugil biasanya juga banyak yang strike kerapu ataupun ikan tumpel paling banyak bolo kalau mancing pakai udang kupas udang mati apalagi itu mesti dapat kerapu besar-besar bolo ini air sudah hampir penuh ini siang jam 11 coba tarif kemarin bolo-bolo banyak yang tanya spot karang tumbuh ya seperti ini spotnya pokoknya jalan disini saja bolo menyucur ini lemparnya kesana kalau paling efektif disini pakai crank bolo pakai crank karena ini kerukan jadi sepertinya agak dalam untuk jalan perahu disini di kejadian review dan menuju spotnya untuk biar kurang jelas dikanyakan di komen insyaallah untuk saya saya berbalas kewek ini tempatnya di desa karang tumbuh tempat tempat jiran oh maaf desa karang tumbuh panjang gresik sudah masuk di desa panjang gresik pula padahal ini lokasinya dimasuk di area lampangan tapi ikut di kejamanan atau ikut berjik sebelah sana desa peru ikut lamongan sebelah sana desa lamongan di sini sudah ikut panjang gresik semoga konten ini bermanfaat untuk yang masih bingung bisa Jabri pasti saya balas dan untuk yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih yang sudah subscribe juga terima kasih yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe nanti kita semua lagi di vlog selanjutnya tetap di polom macipatura aku terjok aku mancing polom selamat Terima kasih.